Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Bank Rakyat Indonesia serta Bank Tabungan Negara kemarin mengekspos implementasi Pekanbaru Smartcard di ruangan rapat kantor Wali Kota Pekanbaru. Ya, ekspos Smartcard ini untuk mensinergikan semua transaksi dan memudahkan masyarakat. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, langsung memimpin ekspos Smartcard atau kartu pintar beberapa waktu yang lalu. Sebagai langkah mewujudkan pemerintah cerdas, yaitu pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih dekat, cepat, tepat, dan baik. Dengan adanya kartu ini, masyarakat tidak lagi menggunakan uang tunai dalam bertransaksi, namun menggunakan teknologi IT. Kartu ini untuk mendorong masyarakat gemar menabung mewujudkan smart people atau masyarakat yang cerdas, sesuai dengan visi kota menjadikan Pekanbaru Kota Smart City yang madani. Dalam pelayanan Smart City ini, Pemko mempersiapkan sebuah Smartcard dan diharapkan mampu digunakan dalam tiga misi. Menjadikan kartu identitas, mengajak masyarakat gemar menabung, dan menyukseskan program pemerintah agar masyarakat bisa mengurangi penggunaan uang tunai. Kartu ini bisa untuk pelayanan dan bisa untuk kartu identitas yang memberikan pelayanan terpadu. Di antaranya pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pendapatan. Kita sedang mempersiapkan untuk sebuah kartu yang kita sebut dengan kartu cerdas, Smartcard. Smartcard ini kita harapkan nanti mampu untuk satu kartu ini kita gunakan dalam tiga misi. Pertama misinya adalah kita jadikan sebagai kartu identitas dan bermanfaat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Yang kedua misinya adalah bagaimana menanamkan gemar menabung kepada masyarakat kita, terutama kepada generasi muda kita. Supaya lebih kenal dengan perbankan, lebih dekat dengan lembaga-lembaga keuangan, lebih mengerti dengan lembaga-lembaga keuangan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mensukseskan program pemerintah agar mengurangi penggunaan uang kontak. Wali kota Pekanbaru juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia sebagai salah satu koordinator penggunaan Smartcard. Diharapkan Pemko Pekanbaru akan dapat mengeluarkan Smartcard untuk meningkatkan pelayanan dengan sistem IT. Gian Pratama Fakta TV